Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan nama saya Alihmaulana dari kelas pemrograman web Parallel E dengan nomor NPM 2008-1010181. Kali ini saya akan mendemokan program saya mengenai pembuatan bintang dengan menggunakan JavaScript. Baik, seperti ini tampilan webnya yang saya bangun dengan HTML, JavaScript, dan sedikit CSS. Baik, langsung saja ke programnya. Ini adalah dokumen HTML yang telah saya buat. Yang pertama, ini ada doktype, HTML, head, susunan basic dari HTML 5. Lalu ini ada meta. Meta ini gunanya agar agar compatible dengan browser-nya. Lalu ini saya, HTML saya, linkkan dengan file CSS saya. Lalu ada titelnya dengan titel piramida. di sini ada container. Ada kelas input untuk memasukkan tinggi piramida. Lalu JavaScript-nya ada di saya, linkkan di bawah ini. Kembali sini. Pack langsung masuk ke JavaScript-nya. Par submit sama dengan dokumen. Kita akan masukkan tinggi piramida dari sini. Ini masuk ke submit. Lalu submit-nya kita masukkan ke sini. Lalu langsung saja kita ke programnya. var tinggi sama dengan input value. Ada variable lokalnya. Ada i, c, k, dan l. Lalu kita document write. Ini yang piramida atas. saya melakukan looping dengan for. i sama dengan 0. i kurang dari sama dengan tinggi. i plus plus. Lalu kita looping lagi dengan for lagi. c sama dengan 1. c kurang dari sama dengan tinggi. Namun ini tingginya kita di main i. Lalu j plus plus. dokumen write. Lalu kita loopkan lagi. Jadi kita melakukan looping sebanyak 3 kali. c sama dengan 1. c kurang dari 2. D kali i. c plus plus. Lalu ini dokumen write untuk menuliskan bintangnya. Lanjut. Ini yang piramida bawah. sama seperti piramida yang ke atas. Untuk piramida tapi pucuknya ke atas. Namun yang kedua ini yang pucuknya di bawah. caranya kita pertama lakukan menggunakan for loop. Kita looping menggunakan for. i sama dengan 1. i kurang dari sama dengan tinggi. i plus plus. lalu kita looping kan lagi. Dan for lagi. c sama dengan 1. c kurang dari sama dengan 1. j plus plus. Lalu kita looping kan lagi. dengan for loop lagi. k sama dengan i. k kurang dari sama dengan tinggi. k plus plus. Lalu kita tuliskan bintangnya di sini. Lalu kita looping kan lagi. Jadi loopingnya sebanyak 4 kali. dengan syarat looping. Seperti ini. Lalu kita tuliskan bintang lagi. lalu selanjutnya adalah piramida yang pucuknya berada di kanan. Kita looping dengan for. i sama dengan 1. i kurang dari sama dengan tinggi. kone 1. i plus plus. Kita lakukan loop. Lalu kita looping kan lagi. Berarti looping di dalam looping. j sama dengan 1. j kurang dari sama dengan i. j plus plus. Lalu kita tuliskan bintang di sini. Lalu kita melakukan looping lagi. Namun ini tidak di dalamnya loop yang looping yang pertama. Lalu kita buat for. i sama dengan tinggi. i lebih dari sama dengan 1. i main main. Lalu kita lakukan looping lagi. Namun di dalam looping yang tadi. yang barusan ini. j sama dengan 1. j kurang dari sama dengan i. j plus plus. Kita tuliskan bintang. ini kita tuliskan write PR untuk memberi memberi ruang kosong. baratnya enter. lalu kita lakukan dengan piramida ke kiri. Kita pertama melakukan looping dengan for. i sama dengan tinggi. i lebih dari 0. i main main. lalu lalu dalam dalam for loop ini kita loopingkan lagi di dalamnya for j sama dengan i kurang main 1. j kurang j lebih dari 0. j main main. kita tuliskan dokumen who write nps p dan npsp lalu kita loopingkan lagi k sama dengan tinggi main i dalam kurang i main 1. k lebih dari 0. k main main. Lalu kita tuliskan bintang di sini. ini ini kita buat for loop lagi namun tidak di dalamnya for loop yang pertama. Untuk loopingnya yaitu i sama dengan 0. i kurang dari tinggi i plus plus. Lalu di dalam for loop ini kita loopingkan lagi for j sama dengan 0. j kurang dari 1 plus 1. j kurang dari i plus 1. j plus plus. lalu kita masukkan for loop lagi. k sama dengan 0. k kurang dari tinggi i di k kurang dari tinggi main dalam kurung i plus 1. k plus plus. Kita tuliskan dokumen white bintang. Jadi begini susunan javascript-nya. Kita coba praktekkan dulu. Ini di let's make let's make pyramids. Kita bisa masukkan ingin masukkan tinggi piramide langsung saja kita masukkan semisal ingin membuat membuat segitiga sebanyak 5 baris. Kita masukkan 5. Ketikan 5 maksudnya. Ketikan 5. Kita klik submit. Dan ini hasilnya. Untuk piramide atas, piramide bawah, piramide kanan, dan piramide kiri. sedikit untuk style CSS-nya. Saya menggunakan font poppins. Dengan background body-nya itu gradient warna agak biru, biru laut ke hijau-hijauan. Lalu ini ada container-nya. Container untuk ini. Memberikan kota ini ya. Dengan shadow, saya berikan shadow. Dengan shadow, lalu saya tempatkan ke tengah. Dengan height-nya itu 500 piksel, lalu width-nya itu 30 pm. Dengan warna kotaknya itu fff atau putih. Lalu saya beri radius banyak 60 px. Lalu ini ada input dan button-nya lebarnya saya berikan width-nya saya berikan 90% lalu height-nya 3,125 rem font-size-nya 1 rem lalu ini ada ada kelas input kelas button-nya baik sekian demo dari program pembuatan piramida atau segitiga dengan javascript jika ada kekeliruan atau salah kata dari saya mohon dimaafkan sekian assalamualaikum warahmatullahi barakatuh selamat